Intro Pelatih Timnas Indonesia Sintayung menanggapi positif kehadiran Justin Hapner di Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Justin Hapner resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 6 Desember 2023. Hal ini sekaligus membuat pemilik klub dari Wolverhampton Wanderers itu berhak membela Timnas Indonesia. Tentunya tak berselang lama, nama Justin Hapner langsung masuk dalam sukar kalurga yang menjalani program PCI di Turki. Program ini merupakan persiapan Timnas Indonesia menyangkut Piala Asia 2023. Sintayung sendiri memutuskan untuk memanggil sebanyak 29 pemain. Terkait Justin Hapner Sintayung menilai bahwa sang pemain bakal menciptakan persaingan sangat terutama di posisi lini belakang. Sehingga pemain bakal lebih bekerja keras gunas memperkuat pebutkan posisi utama itu. Saat ini Timnas Indonesia memiliki empat pemain tek tengah selain Justin Hapner. Mereka adalah Wahyu Pastio, Rizky Ridojo di Amadan, Elkan Bagot. Sebenarnya struktur yang sangat baik, maksudnya bersaing di lini belakang ini ya. Jadi dengan persaingan seperti ini, itu akan menjadi bantuan untuk tim. Maksudnya mereka akan lebih bekerja keras untuk tim. Jadi menurut saya ini hal yang sangat baik untuk Timnas kita, kata Sintayung. Sementara itu Justin Hapner sebelumnya sudah mengaku tak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terutama karena sudah menjadi WNI. Saya sudah tidak sabar bermain bersama Indonesia. Laga terdekat tentu bermain di Piala Asia 2023 di Qatar. Semoga kami dapat meraih prestasi terbaik di acang tersebut. Dan ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mencatang, ucap Justin Hapner.